Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya, mahasiswa atas nama Melania Francisca Hoder, Produs Sosiologi, kelas C semester 1, dengan nilai 21-03-03-0099, ingin mereview buku kedua tentang Populisme dalam Perspektif Global. Pendekatan performatif dan diskursif. Mendobrak secara teoritif dan inovatif dalam pengobatan, populisme dalam perspektif global adalah tambahan money untuk literatur tentang topik yang paling kontroversial dan dibahas dengan sungguh-sungguh dalam ilmu politik saat ini. Buku ini menyatukan bintang-bintang mapan dan sedang naik daun di bidang studi populisme. Dalam serangkaian studi teoretis dan empiris yang terintegrasi yang berpusat pada gagasan populisme performatif diskursif, kontributor berpendapat bahwa indikasi populis adalah relasional dan sosiokultural dan menunjukkan pentingnya mempelajari populisme secara fenomenologis bersama dengan anti-populisme. Seri studi kasus populisme yang benar-benar global di Amerika Serikat, Eropa Barat dan Eropa Selatan, Amerika Latin, Afrika Selatan, Filipina, dan Turki mencapai keseimbangan yang disengaja antara contoh populisme kiri dan populisme kanan termasuk di dalam kawasan dan populisme di pemerintahan dan oposisi. Dalam ruang studi populis yang semakin padat, populisme dalam perspektif global menonjol sebagai pemecah jalan. Ia meresmikan pendekatan pasca-le-kelawikan terhadap populisme. Para penulis mengambil kerangka kerja teori wacana laklaw dan memindahkannya ke arah lain dengan menawarkan pendekatan yang menyegarkan. Landasan sosiologis untuk argumen formalistik tentang penanda kosong, pemimpin, dan orang-orang. Nama pemimpin tidak kosong tetapi penuh kehidupan dengan makna multifaset dan kontradiktif yang memungkinkan berbagai bentuk identifikasi. Itu adalah sebuah melua penanda. Mereka melihat tidak ada gunanya berbicara tentang kemurnian atau kebaikan orang-orang karena bagi mereka kaum populis adalah sektor aktor yang diwujudkan rusak, marah, tidak terdengar, dan tidak terwakili dengan emosional. Argumen mereka adalah argumen politik. Populisme adalah tentang konstitusi performatif dari orang-orang yang telah dirugikan dan ingin melakukan sesuatu tentang hal itu. Dan tidak seperti godaan laklaw dengan pandangan Jacobin tentang mobilisasi populis. Penulis memahami pementasan kesalahan ini sebagai latihan keluarga negaraan populis untuk menantang keluarga negaraan yang baik untuk menggantikannya atau untuk memperluas batas-batas demokrasinya. Ini adalah blok bangunan dari dorongan Pascal Laclauyan dalam kontribusi untuk volume ini. Tidak banyak yang meragukan tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh kebangkitan politik populis dalam konjunktur politik saat ini. Populisme dalam perspektif global. Pendekatan performatif dan diskursif adalah kumpulan esai dan refleksi yang sangat baik yang menyatukan para ahli terkemuka di bidangnya untuk mempermasalahkan dan terlibat dengan momen populis. Mengartikulasikan dan mengembangkan perspektif yang berbeda. Sambil menyuntikkan fokus komparatif dan global yang berharga. Volume ini menambahkan kontribusi teoretis-meteodologis dan substantif yang penting untuk mengarakterisasi dan menjelaskan masalah politik yang mendesak di berbagai kasus yang sangat relevan. Apa itu populisme dan bagaimana kita harus menanggapi ledakan populis baru-baru ini? Pertanyaan-pertanyaan telah diajukan berkali-kali dan dari berbagai perspektif. Tetapi jawaban yang menyakinkan tetap sulit dipahami. Oleh karena itu, koleksi bagus ini merupakan tambahan yang disambut baik untuk literatur yang menawarkan banyak perspektif global dan komparatif yang dibutuhkan sering kurang dalam karya-karya lain. Para editor harus diberi selamat dalam mengumpulkan para kontributor bintang. Di antara mereka, mereka memberikan cahaya yang sangat dibutuhkan para masalah mendesak ini. Menghasilkan volume pemikiran yang akan menjadi penting membaca untuk semua orang yang tertarik dengan fenomena politik utama di zaman kita. Volume ini merupakan kontribusi besar bagi studi populisme kontemporer. Dengan cakupan luas, kasus yang beragam, perlakuannya yang adil dan seimbang terhadap fenomena populis, baik kiri maupun kanan, dan kekayaan teoretisnya. Buku ini menonjol di lapangan. Penghargaan luar biasa untuk karya inovatif. Dalam buku Mani Mereka Hegemoni dan Strategi Sosialis, telah Claude dan Wolff mencatat bahwa jika proyek intelektual kita dalam buku ini adalah pasca Marxis, ternyata juga pors Marxis, yang berarti bahwa sementara mereka bergerak melampui Marxisme Ortodoks, mereka juga tetap berhutang banyak, baik secara politik maupun secara teoritis, untuk proyek Marxis. Untuk menggunakan formulasi serupa, kita mungkin menggunakan hati yang rendah dan disampaikan bahwa jika proyek intelektual kita dalam koleksi ini adalah pasca Laclauia, pasca Laclauian. Ternyata juga banyak pasca Lacluian. Kami punya di beberapa cara berusaha untuk bergerak melampaui karya Laclau dengan menantang mempertanyakan, memperluas, dan menganalisis secara kritis karyanya yang berpengaruh tentang populisme, tetapi juga tetap berhutang budi pada kerangka teoritis luas yang Laclau dan Moiv berangkat bertahun-tahun lalu. Sintesis produktif antara pendekatan diskursif dan sosial budaya atau performatif yang telah terjadi dalam volume ini telah menghasilkan wawasan secara empiris. Mereka juga membuka tiga jalan penting dalam penelitian masa depan tentang populisme. Yang pertama, diharapkan volume telah menunjukkan bahwa pekerjaan yang berpikiran kritis membutuhkan tempat di bawah rubrik luas penelitian populisme. Pasca Laclauian tidak terlalu abstrak untuk analis empiris, seperti yang diasumsikan oleh beberapa serjana politik komparatif sebelumnya. Tetapi memang dapat berguna dalam penerapannya pada contoh kehidupan nyata. Populisme, karena itu kami berharap lebih banyak serjana mengambil alat yang ditawarkan dalam hal ini. Dan berusaha untuk menyatukan teori dan empiris dengan cara inovatif untuk memperluas pemahaman kita tentang populisme. Baik, demikian hasil review buku kedua saya tentang populisme dalam perspektif global, pendekatan performatif dan diskursif. Sekian dan terima kasih.